Oke teman-teman kita jumpa lagi bersama saya di channel Lule Kaut Teman-teman yang menggunakan HP Android mungkin pernah mengalami atau mendapati bahwa aplikasinya error Atau aplikasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya Nah semua itu tidak luput dari pengaruh hal-hal lain Pasti ada penyebabnya Dan disini pada video kali ini saya akan menceritakan atau memberikan 10 tips atau 10 cara Gimana cara mengatasi semua aplikasi yang error di Android Baik itu aplikasi WhatsApp, Telegram, Instagram, semuanya Yang pasti aplikasi yang ada di Android Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kamu subscribe channel ini dulu Untuk mendapatkan informasi tutorial teknologi guna menghilangkan kaptek yang sudah mendarah daging Dan jangan lupa singgol loncengnya juga Nah langsung aja kita bahas ya Untuk tips yang pertama dari saya Silahkan restart ponsel teman-teman ya Merestart atau menghidupkan ulang HP itu banyak sekali manfaatnya Mungkin banyak sekali yang tidak tahu akan hal ini Cuma ini adalah rahasia umum bahwa merestart ponsel bisa memperbaiki sistem Bisa mengatasi jaringan yang tidak stabil Atau bisa memperbaiki jaringan Dan juga bisa mengkosongkan RAM Artinya apa? Kalau kita mengkosongkan RAM Maka aplikasi yang akan kita gunakan akan menjadi lebih cepat Karena RAMnya kan kosong Itu untuk tips yang pertama Baru restart Dan untuk tips yang selanjutnya Yaitu melakukan restart aplikasi Maksudnya seperti apa? Misalkan teman-teman membuka aplikasi micet seperti ini Untuk melakukan restart aplikasi Tinggal kita tutup Lalu kita buka lagi aplikasi micet Seperti itu Nah ini juga bermanfaat Jangan disepelekan Nah itu harus dilakukan dan dicoba Nah kemudian untuk tips yang selanjutnya Teman-teman itu harus cek dulu Apakah versi Android yang teman-teman gunakan Mendukung untuk menggunakan aplikasi tersebut Misalnya seperti ini deh Whatsapp ya Whatsapp itu kan minimal Android yang harus digunakan adalah 4.1 atau Jelly Bean Dan misalkan Android teman-teman Versi di bawah itu Artinya versi 4.0.4 dan ke bawah Maka teman-teman tidak akan bisa membuka Atau menggunakan Whatsapp sama sekali Itu salah satu contoh ya Biasanya itu terdapat Notice atau peringatan Aplikasi tidak kompotable Seperti itu Nah itu untuk yang ketiga Jadi pastikan versi Android teman-teman Mumpuni atau Sesuai dengan minimal Android yang dibutuhkan aplikasi Dan untuk tips yang selanjutnya Atau tips yang nomor empat Yaitu cek koneksi internet apabila aplikasi memerlukan akses internet Dan pastikan stabil Misalkan Whatsapp aja Whatsapp itu kan dia butuh koneksi internet Tanpa internet dia tidak akan bisa jalan Karena ini aplikasi sosial media atau chatting sosial media yang butuh internet atau online Misalkan teman-teman Misalnya teman-teman tidak punya akses internet Sama saja Sama saja bohong Yang tidak akan bisa membuka aplikasi Whatsapp Atau tidak bisa menggunakannya Nah tips dari saya Silahkan restart koneksinya Restart koneksi di hape itu mudah banget Tinggal dimatikan seperti ini Matikan koneksinya Atau data seluler Ataupun wifi Kalau misalkan teman-teman menggunakan wifi Dan kalau sudah mati Silahkan dihidupkan ulang Dan itu sudah melakukan riset atau restart jaringan Dan itu berpengaruh ya Sangat berpengaruh Pokoknya jangan sebalikan kalimat restart Itu wajib diutamakan atau tidak disebalikan Nah kalau sudah ya Kita langsung bahas yang selanjutnya Atau tips yang selanjutnya Yaitu melakukan update aplikasi jika tersedia Yang pasti harus melalui aplikasi playstore ya Atau aplikasi yang resmi untuk pengguna android Misalnya aja Whatsapp ya Whatsapp kalau misalkan tidak kita update Maka kita tidak akan mendapatkan Fitur-fitur baru yang telah dipublikasikan Dan update itu Tidak cuma mendapatkan fitur Update itu juga termasuk Fixbook ya Atau penyelesaian masalah Yang pernah terjadi pada aplikasi tersebut Jadi jangan sepelekan untuk melakukan update Misalkan teman-teman Setiap hari menggunakan Telegram, Instagram, Whatsapp Silahkan update aja Jangan takut terjadi Error yang lainnya Pokoknya Kalau bisa Aplikasi yang sering kita gunakan Setiap hari Harus up to date ya Jadi kalau seperti ini Instagram Dan tombol yang ada di kanan itu Buka Berarti Versi Instagram yang saya gunakan Sudah versi yang paling baru Tidak perlu melakukan update lagi Karena tidak bisa di update Oke Dan selanjutnya Tips dari saya Kalau misalkan Teman-teman sudah melakukan update Coba Hapus Cheese ya Hapus Cheese aplikasi itu apa Yaitu Menghapus Sampah Yang Tertumpuk pada aplikasi tersebut Kalau misalkan Seperti ini aja ya Whatsapp bisnis ya Kita buka setiap hari Maka dia akan menumpuk Sebuah sampah Pada aplikasi tersebut Untuk menghapus sampah Atau Cheese Pada aplikasi Buka pengaturan ponsel Cari Manajemen aplikasi Di daftar aplikasi Coba cari Aplikasi yang pengen Dihapus Cheese Misal Whatsapp Whatsapp bisnis Nah Dan disini Teman-teman silahkan Pilih Penggunaan Penyimpanan Dan disana Ada Hapus Cheese Dan di atas Ada Hapus Data Coba kita Hapus Cheese Seperti ini Jadi Null Byte Dan di atas Itu juga Ada Hapus Data Dan Hapus Data Ini Saya Masukkan Ke tips Yang Selanjutnya Dan Harus Diperhatikan Hapus Data Berarti Menghapus Semua Data Yang ada Pada Aplikasi Tersebut Misalkan Teman-teman Melakukan Editing Pada Aplikasi VN Teman-teman Melakukan Hapus Data Pada Aplikasi Tersebut Maka Semua Aplikasi Atau Project Yang ada Di pada Aplikasi Tersebut Misalkan 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 Kita Login Pada Aplikasi Suatu Aplikasi Kalau Misalkan Teman-teman Tidak Ingat Akun Maka Akun Itu Juga Akan Hilang Atau Harus Melakukan Login Ulang Jadi Benar-benar Fresh Aplikasi Tersebut Masih Seperti Aplikasi Kosong Yang Baru Nah Dan Kalau Sudah Melakukan Hapus Data Tapi Masih Error Maka Coba Hapus Aplikasinya Ini Tips Yang Selanjutnya Hapus Aplikasi Tersebut Dan Lakukan Install Lagi Melalui Playstore Biasanya Teman-teman Itu Mungkin Pernah Download Aplikasi Melalui Selain Playstore Artinya Dari Internet Dan Kalau Kita Download Aplikasi Dari Internet Kita Bisa Mendapatkan Resiko Yang Lain Kenapa Yang Karena Apa Karena Di Playstore Itu Aplikasi Sudah Terjamin Aman Tidak Ada Virus Dan Tidak Ada Error Kalau Teman-teman Download Aplikasi Dari Google Atau Intinya Dari Internet Teman-teman Bisa Mendapatkan Aplikasi Yang Pasti Bentuknya APK Nanti Bisa APK Tersebut Membawa Virus Atau Aplikasi Tersebut Bisa Rusak Dan Solusinya Adalah Menggantinya Dari Aplikasi Tersebut Menjadi Aplikasi Yang Resmi Dari Playstore Seperti Itu Dan Untuk Tips Yang Selanjutnya Adalah Melakukan Downgrade Aplikasi Dan Ini Beda Kalau Downgrade Aplikasi Kita Cuma Bisa Cari Di Internet Misalkan VN Versi Lama Jadi Kita Harus Hapus Aplikasi Yang Terpasang Lalu Kita Cari Versi Aplikasi Lamanya Tentu Ini Dari Internet Dari APK Cuma Harus Diperhatikan Sumbernya Saya Sangat Menyarankan Download Dari Uptodone Itu Aja Dan Biasanya Kan Aplikasi Yang Baru Tidak Memungkinkan Untuk Error Jadi Kita Bisa Melakukan Downgrade Atau Menurunkan Versi Aplikasi Tersebut Dan Untuk Tips Yang Terakhir Yang Bisa Saya Sampaikan Adalah Menunggu Server Aplikasi Tersebut Pulih Apabila Server Aplikasi Tersebut Terjadi Down Atau Terjadi Server Error Server Itu Apa Misalkan Whatsapp Ini Pasti Ada Server Atau Istilahnya Ada Komputer Utama Yang Kita Akses Dan Kita Mintai Data Kalau Misalkan Komputer Atau Server Tersebut Tidak Bagus Maksudnya Dalam Artian Dalam Kondisi Tidak Bagus Atau Tidak Down Intinya Dan Pasti Aplikasi Ini Tidak Akan Berfungsi Sebagaimana Mestinya Oke Sudah Lama Banget Jadi Itu Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Total Ada 10 Tips Silahkan Dicoba Pada Semua Aplikasi Intinya Aplikasi Android Sama Untuk Mengatasi Jika Terjadi Error Silahkan Dicatat Diperhatikan Dan Dilakukan Dan Dicoba Aja Semoga Bermanfaat Apabila Ada yang Pengen Ditanyakan Silahkan Tanyakan Aja Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Agar Teman Teman Yang Lain Mengetahui Solusi Gimana Mengatasi Masalah Aplikasi Yang Error Pada Android Meraka Seperti Itu Sampai Jumpa Pada Video Sampai Terima Kasih